Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Surabaya yang hebat Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat Jangan lupa salam PJUK terlebih dahulu Salam PJUK, sehat, sportif, bugar Yes! Bersama saya, Bu Regina Septiria dari SDN Sawanpat Surabaya Kali ini akan mengajak kalian belajar PJUK kelas 3 Namun sebelum belajar kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama Agar yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, anak-anak Surabaya yang hebat Kali ini kita akan belajar materi Materi tentang pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai Bagaimana materinya? Tetap simak selanjutnya ya Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran kali ini Terdapat dua tujuan pembelajaran Yang pertama, Ibu harap kalian mampu menjelaskan kombinasi gerak bertumpu Keseimbangan dan berputar dalam aktivitas senam lantai Serta yang kedua, Ibu harapkan kalian juga mampu mempraktikan kombinasi gerak bertumpu Keseimbangan dan berputar dalam aktivitas senam lantai dengan benar Maka dari itu, kalian siapkan terlebih dahulu buku PJUK kalian dan alat tulis kalian ya Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih Taukah kamu apa sih gerak dominan itu? Lalu, apa saja contoh dari gerak dominan itu? Kemudian, bagaimana sih kombinasi dari gerak dominan itu? Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu ya Yang pertama, pengertian pola gerak dominan Pola gerak dominan merupakan pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu ketampilan Sehingga dianggap dominan Lalu, apa saja contohnya? Contohnya ada bertumpu, ada keseimbangan, ada berputar, mendarat, dan lain-lain Namun, pada hari ini kita akan belajar hanya tiga gerak dominan Yaitu gerak dominan bertumpu, keseimbangan, dan juga berputar Kemudian, kombinasi Pada hari ini kita akan belajar kombinasi Dua macam kombinasi Yang pertama, kombinasi gerak bertumpu dan juga keseimbangan Dan kombinasi yang kedua, kita akan Kita akan belajar kombinasi keseimbangan dan juga berputar Untuk kombinasi yang pertama, kita akan mencoba menirukan gerakan burung bangau Nah, anak-anak sudah tahu belum bagaimana bentuk burung bangau itu? Kalau belum tahu gerak burung bangau Di televisi kalian sudah ibu tampilkan contoh gambar burung bangau Lalu bagaimana cara menirukan gerak burung bangau? Yang pertama, posisi awal kita berdiri tegak Kemudian rentangkan kedua tangan ke samping kiri dan kanan lurus Lalu tekuklah kaki kiri kalian Dan bertumpu pada kaki kanan Sikap seperti ini kita tahan 5 hingga 8 hitungan Siap ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita turunkan kembali Nah, anak-anak kita lanjutkan Yang berikutnya, kita akan mencoba menirukan gerakan kapal terbang Di layar kaca kalian, sudah ibu tampilkan contoh pesawat terbang Lalu bagaimana cara mempraktikan menirukan gerakan pesawat terbangnya? Yang pertama, kita ambil posisi berdiri dengan tegak Lalu rentangkan kedua tangan kita Setelah itu membungkuklah ke depan Bersamaan dengan kaki kiri kita angkat ke belakang Nah, posisi seperti ini kita tahan 5 hingga 8 hitungan Cukup mudah bukan? Pada saat kalian mengambil posisi sikap kapal terbang Ibu mau tanya nih Kira-kira kombinasi apa saja yang ada pada gerakan tersebut? Betul sekali Ada kombinasi gerak bertumpu dan juga keseimbangan Pada saat melakukan gerakan burung bangal Juga nanti akan terdapat dua jenis gerak bertumpu Dua jenis gerak dominan yaitu bertumpu dan keseimbangan Setelah kita mencoba menggunakan kaki kanan Jangan lupa juga untuk menggunakan kaki dominan satunya Yaitu kaki sebelah kiri Caranya masih sama Yaitu dengan cara berdiri tegak Kalau tadi menggunakan kaki kanan Sekarang kaki kanan kita angkat Sehingga yang menjadi tumpuan adalah kaki kiri kita Seperti halnya juga pada saat melakukan pesawat terbang Yang kita angkat Bukan kaki kiri Tetapi kaki kanan kita Rentangkan kedua tangan Dan tarik ke belakang Hingga posisi kita Menyerupai pesawat terbang Nah Mudah kan anak-anak? Di segmen selanjutnya Ibu akan menerangkan kombinasi yang berikutnya Yaitu kombinasi keseimbangan dan juga berputar Anak-anak Kalian jangan lupa mencatat poin-poin penting Yang sudah ibu jelaskan Dan ibu terangkan tadi ya Agar pada waktu kalian ada pertanyaan nanti di segmen terakhir Kalian bisa menjawabnya Ibu mau tanya Pada waktu kalian melakukan gerakan pesawat terbang Dan juga menirukan burung bangal Kaki mana yang lebih dominan? Kaki kiri atau kaki kanan kalian? Jangan kemana-mana ya anak-anak Ibu akan segera kembali Dalam segmen berikutnya Tetap di program Belajar dari rumah Bersama guruku Kembali lagi bersama saya Bu Regina dari SDN Sawan Pak Surabaya Dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak Untuk membakar semangat kita pada pagi hari ini Kita salam PJUK dulu ya Salam PJUK Sehat Sportif Bugar Yes Nah anak-anak Setelah di segmen yang pertama Kita sudah mempelajari kombinasi Bertumpu dan keseimbangan Di segmen kedua ini Kita akan mempelajari kombinasi yang kedua Yaitu Kombinasi gerak keseimbangan Dan juga berputar pada senam lantai Kira-kira apa saja gerakannya? Gerakan ini disebut gerakan berputar Seperti tertiup angin Terdapat Dua variasi Variasi yang pertama Adalah variasi mengangkat kaki Setinggi betis Seperti terlihat di contoh Di layar televisi kalian Cara melakukan gerakan awan tertiup angin Kita mencoba pertama Dengan menggunakan tumpuan kaki kanan terlebih dahulu ya Diawali dengan posisi badan tegap Dan merentangkan kedua tangan ke kanan dan kiri lurus Kemudian kaki kiri kita diangkat ke samping setinggi betis Lakukan gerakan ini 5 hingga 8 hitungan 1 2 3 4 5 6 7 8 Kita turunkan kembali kakinya Mudah ya? Kita sekarang mencoba gerakan yang kedua Agak sedikit berbeda dengan gerakan yang pertama Gerakan kedua ini ada tambahan kombinasi berputarnya Bagaimana gerakannya? Caranya posisi awal berdiri tegak Kemudian kita rentangkan kedua tangan kita Kita angkat kaki kita setinggi betis Lalu kita berputar Dan pada saat berputar Tumit kaki tumpuan diangkat sedikit Nah kita lakukan gerakan ini sebanyak 4 kali Jadi kalau yang pertama hanya diam Sedangkan yang kedua ada gerakan berputarnya Lalu selanjutnya ada gerakan yang ketiga Berbeda dengan gerakan yang kedua Gerakan ketiga diangkat lurus tangannya Bukan ke samping tapi ke atas Caranya bagaimana? Caranya posisi awal tetap berdiri tegak Kemudian kita angkat kedua tangan kita ke atas Kemudian kaki kiri Kaki kiri kita diangkat setinggi betis Lalu berputar Kita bisa melakukan gerakan ini Sampai 4 kali Nah tadi kita sudah melakukan gerakan yang pertama Kedua ketiga Menggunakan kaki dominan sebelah kanan Sekarang bagaimana kalau kita mencoba Dengan menggunakan kaki sebelah kiri Kita coba menggunakan variasi tumbuhan kaki kirinya Kita awali tetap dengan berdiri tegak Yang diangkat bukan kaki Kiri kita tetapi kaki kanan Ini masih gerakan pertama Kita tunggu sampai 8 hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita turunkan lagi Kemudian lanjut ke gerakan kedua Menggunakan tumpuan kaki kiri Nah pada saat menggunakan tumpuan kaki kiri Ini seringkali keseimbangan agak sulit ya Jadi harus lebih hati-hati Caranya masih sama Kita nentangkan tangan Kaki kanan kita angkat setinggi Betis Kemudian kita lanjutkan berputar Pada waktu berputar Boleh agak sedikit bergeser Boleh Kalau agak susah Kalian boleh agak sedikit Bantuan dengan cara melompat Diperbolehkan ya Karena kan kita masih belajar Jadi agak sedikit salah tidak apa-apa Yang penting berani mencoba Seperti itu anak-anak Nah Berikut ini Akan ibu tampilkan Satu buah video Yang akan mewakili gerakan satu Gerakan dua Dan gerakan tiga Disimak ya Kemudian jangan lupa dicoba Terima kasih Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi Merupakan contoh Dari gerakan yang pertama Kedua Dan ketiga Sudah bukan? Sekarang untuk Mempermudah ingatan kalian Kita coba bersama-sama ya Kita coba Gerakan yang pertama Terlebih dahulu Kita awali dengan posisi tegak Kemudian Kita rentangkan kedua tangan kita Setelah itu kita angkat Kaki kita setinggi betis Kita tahan Lima hingga delapan hitungan Itu kira-kira masuk gerakan Dominan apa anak-anak? Gerak dominan Bertumpu dan keseimbangan Lalu masuk ke gerakan kedua Masuk gerakan kedua Kita awal dengan berdiri tegak Kita rentangkan kedua tangan kita Kemudian kita angkat kaki kita setinggi betis Lalu berputar Berputar secara perlahan Boleh digeser Boleh agak lompat Jika susah Kemudian Kembali ke posisi semula Nah Ibu mau tanya Pada gerakan ini Terdapat berapa gerak dominan? Betul sekali Ada gerak dominan Keseimbangan Dan juga berputar Bukan Sekarang kita lanjut ke gerakan yang ketiga Bedanya Gerakan ini Kita angkat tangan kita ke atas Dan berputar Nah Gerakan ini Bisa kalian coba Dengan Apabila terlalu sulit Bisa agak sedikit tambahan Ada lompatan Kira-kira begitu ya materinya Jangan lupa Dicatat poin-poin pentingnya Agar di segmen terakhir Kalian bisa menjawab pertanyaan Yang akan saya berikan nanti Baik anak-anak Untuk segmen kedua Kita sudahi dulu Jangan kemana-mana Tetap di program Kesayangan kita semua Belajar dari rumah Bersama Guruku Kembali lagi bersama saya Bu Regina Dalam program Kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama Guruku Nah Anak-anak Pada segmen yang berikutnya Kita sudah Belajar Kombinasi Gerak keseimbangan Dan juga Berputar Sekarang kita mencoba Variasi yang kedua Yaitu Mengangkat lutut Setinggi paha Kalau variasi yang pertama tadi Kita mengangkat kaki Setinggi betis Begini ya Nah Variasi yang kedua ini Kita mengangkat Lutut Setinggi paha Seperti ini Seperti yang terlihat Pada gambar Televisi kalian Kira-kira Apa saja Gambarnya Gerakannya Yang pertama Kita mencoba Gerakan Yang pertama Diawali dengan Posisi awal Berdiri tegak Kemudian Selanjutnya Rentangkan Kedua tangan kalian Lurus ke atas Dengan kaki kanan Diangkat Lurus ke paha Ini ya Kemudian Mulai berputar Ke kiri terlebih dahulu Setelah itu Kembali ke depan lagi Dilanjutkan Dengan Berputar ke kanan Lalu Kembali ke posisi Sebelumnya lagi Mudah bukan? Itu Gerakan yang pertama Untuk variasi yang kedua Lalu bagaimana Gerakan yang Kedua Masih sama Dengan cara Mengangkat lutut kita Namun yang berbeda Di sini Adalah Posisi tangannya Apabila Di gerakan yang pertama Posisi tangannya Lurus ke atas Di gerakan kedua Posisi tangannya Lurus ke depan Sekarang kita Coba bersama-sama Posisi awal Kita awali dengan Berdiri tegak Kemudian Kita rentangkan Kedua tangan kita Kedepan Seperti ini Lalu kita Mengangkat Salah satu kaki Kita berputar Ke kiri terlebih dahulu Kemudian Kembali ke depan Setelah itu Kita berputar Ke kanan Dan kembali Ke posisi semula Sudah bukan? Nah Anak-anak Pada gerakan Yang pertama Dan yang kedua ini Terdapat Dua kombinasi Kalian bisa Tidak menyebutkan Dua kombinasi Yang akan kita Bahas Hari ini Pada gerakan Yang pertama Dan kedua Apa kira-kira Gerak dominannya Betul sekali Gerak dominan Keseimbangan Dan juga Berputar Nah Sekarang ibu Berikan Salah satu contoh Keseimbangan Yang salah ya Pada waktu kita Mengangkat Salah satu kaki kita Jika kita tidak Merentangkan Kedua tangan Seperti ini Tujuan dari tangan ini Fungsinya untuk Membantu Supaya kita Lebih seimbang Ini keseimbangan Yang kurang bagus Nah Keseimbangan yang bagus Bagaimana dengan posisi Badi tegak begini Dengan tenang Mengangkat kaki Kemudian digeser Seperti itu ya Nah Mudah bukan? Sekarang Anak-anak Sebelum lanjut Ke kesimpulan Ibu akan Review kembali Dari gerakan Yang kombinasi Pertama Hingga kombinasi Yang terakhir Di kombinasi Yang pertama Kita ada Kombinasi Bertumpu Dan Keseimbangan Terdapat Dua gerakan Yaitu Gerakan menirukan Burung bangal Dan ada Gerakan menirukan Pesawat terbang Begitu ya Kita coba Nanti satu persatu Kemudian Untuk kombinasi Yang kedua Terdapat Dua variasi Variasi yang pertama Mengangkat Betis Mengangkat kaki Setinggi betis Dengan cara Menentangkan tangan Seperti ini Kita tahan 5 hingga 8 hitungan Untuk gerakan Pertama Gerakan Kedua Menahan Seperti ini Kemudian Berputar Untuk gerakan Kedua Dan gerakan Ketiga Berbeda Dengan gerakan Kedua Yaitu Tangannya Lurus Ke atas Nah Mudah bukan Anak-anak Sekarang Masuk ke Variasi yang kedua Yang baru saja Kita pelajari Yaitu Variasi Mengangkat lutut Sampai ke Sampai ke paha Begini ya Ini gerakan pertama Kita geser Geser Begitu Dan gerakan Kedua Tangannya Direntangkan Kedepan Seperti ini Nah Jangan lupa Dicatat Poin-poin Pentingnya Yang akan Saya sampaikan Kali ini Kita mulai Bahas Kesimpulannya Terdapat 5 kesimpulan Yang harus Kalian pelajari Yang harus Kalian catat Poinnya Yang pertama Pengertian Dari gerak Dominan Gerak Dominan Sendiri Merupakan Pola gerak Yang mendasari Terbentuknya Suatu Keterampilan Sehingga Dianggap Dominan Serta Poin penting Yang kedua Pengertian Dari gerak Kombinasi Gerak Kombinasi Merupakan Gabungan Antara suatu Gerak Dengan gerakan Yang lain Poin penting Yang ketiga Contoh Dari gerak Kombinasi Tadi ada Berapa Anak-anak? Ada Dua ya Yang pertama Ada kombinasi Bertumpu Dan Keseimbangan Dan yang kedua Ada kombinasi Keseimbangan Dan berputar Poin penting Yang ketiga Yang keempat Maksud saya Kita akan bahas Contoh kombinasi Yang pertama Bertumpu Dan keseimbangan Itu ada Dua gerakan Yaitu Menirukan burung bangal Dan gerakan Menirukan pesawat terbang Poin penting Yang kelima Contoh kombinasi Keseimbangan Dan berputar Masih ingat Gerakan berputar Seperti awan Tertiup angin Mudah bukan Materi hari ini Sekarang Kita lanjut Ibu akan memberikan Soal Untuk kalian Ada soal Keterampilan Dan soal Pengetahuan Untuk soal Pengetahuan Kalian tinggal Mengisi Dari tabel Tabel Yang sudah Saya sediakan Silahkan Difoto Kemudian Nanti diserahkan Ke guru PJUK Kalian masing-masing Untuk yang pertama Nama gerakannya Gambar nomor 1 Apa ya Mudah kan Untuk yang nomor 2 Nama gerakan Dari gambar nomor 2 Nah untuk yang nomor 3 Ini kalian harus Menyebutkan Gerak kombinasi Apa yang ada Pada gambar nomor 3 Lalu yang nomor 4 Kalian menyebutkan lagi Gerak kombinasi Apa yang ada Pada gambar nomor 4 Lalu tugas praktik Kalian ada 2 Gerakan yang harus Kalian tirukan Yang pertama Gerakan menirukan Burung bangau Dan yang kedua Menirukan Pesawat terbang Dokumentasikan Tugas praktik itu Kemudian dikirim Ke guru PJUK Masing-masing Baik anak-anak Materi pada hari ini Ibu akan akhiri Semoga kita bisa Berjumpa di lain Kesempatan Untuk belajar bersama-sama kembali Jangan lupa Untuk 3M Memakai masker Mencuci tangan Menggunakan sabun Dan air mengalir Kemudian menjaga jarak Gitu ya Jangan lupa Untuk tetap Menjaga kesehatan Sekali lagi Kita salam PJUK dulu Untuk yang terakhir kalinya ya Salam PJUK Sehat Sportif Bukar Yes Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax